Intro Langkah tegas Bupati Pegunungan Bintang, Speyan Bidana dan Wakil Bupati Peter Kalakmabin untuk membenahi daerah itu dilakukan dengan prinsip yang tegas. Bupati bahkan mengingatkan seluruh SKPD untuk menggunakan uang rakyat secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan dan jika ada ASN yang melakukan pelanggaran apalagi soal uang rakyat, ia tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya perwakilan Provinsi Papua, ia bahkan meminta untuk lebih serius melakukan pemeriksaan keuangan daerah, apalagi Kabupaten Pegunungan Bintang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Bupati Pegunungan Bintang, Speyan Bidana yang diwawancarai Okmin TV pada tanggal 6 April 2021 mengatakan, ia sangat terbuka soal birokrasi dan berharap BPK lebih serius dalam memeriksa seluruh keuangan daerah, khususnya beberapa tahun belakangan. Menurut Spey Bidana, ia bersama wakilnya, Peter Kalakmabin, mereka baru saja dilantik bulan yang lalu dan baru saja memimpin daerah itu. Tetapi, jika dilihat dari kinerja pembangunan selama ini, menurutnya BPK harus memeriksa kembali dan secara serius seluruh keuangan daerah bukan sebaliknya memberikan WTP tanpa ada bukti membangun untuk rakyat. Dari Papua, reporter Fren Lutrud melaporkan.